Nah oke Sobat Tani Ini lagi ada serangga yang Lagi kelenger Serangga yang suka membuat bunga rontok Yang menggigiti Bunga Ini adalah serangga walang namanya Ini adalah hama lembing Ini hama lembing yang sangat bandel Yang membuat bunga jeruk itu Menjadi rontok Sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sobat Tani Semoga anda semua tetap diberikan kesehatan Diberikan kelancaran dalam bekerja Sobat Tani Nah oke bagi subscriber saya Yang ada di Malang Ada di Lampung, ada di Kalimantan Ada di Bali Dan Dari Sabang sampai Merauke Kali ini saya sedang berada di Kebun jeruk yang biasanya Sobat Ini teknik bujang setah Ini lagi lebat-lebatnya bunga Lagi musim lebatnya bunga Di tanaman saya Ini ada lebahnya Menghisap bunga Nah oke Sobat Perlu diketahui Kalau bunga Mekar seperti ini Ini kita wajib untuk menyemprot Atau mengendalikan hama Sobat Kita wajib menyemprot Menggunakan insek dan fungisi daya yang tepat Dan pas Sobat Supaya tidak Rontok bunga ini Sobat Dan tidak disangkiti oleh hama Hamanya apa Sobat Sejumlah Walang sangit Hama lembing Hama Kupu-kupuan Hama kutu kebul Dan lain-lain Sobat Ini punggung lagi pagi hari Bunganya bermekaran Ini ada lebahnya juga Sobat Ini yang merata Sobat Tani Ini menggunakan POC Juga bisa Yang kemarin Dan juga menggunakan Antonik Ataupun juga MSG Sobat Nah oke Sobat Tani Untuk hama Biasanya yang menjangkiti itu adalah Hama walang sangit Sobat Ataupun juga hama Apa lembing Kalau di daerah saya Dan juga yang terbaru ini adalah Hama walang kayu Pemakan daun-daunan itu Sobat Nah ini merata semua bunganya Ini pohon jeruk yang lagi Berumur 2 2,3 tahun Atau 2 tahun 3 bulan Sobat Tani Seperti ini Merata Sobat Penuh sesak Semuanya Ini pun berjenjang Ada buah segini Gini Ada buah kecil Buah Satu klereng Dan seterusnya Ini lagi Pertama kali akan saya buahkan Banyak Atau buah Banyak ini Sobat Nah ini Sobat Tani Kalau tidak dikendalikan Pastinya akan seperti ini Ini adalah contoh bunga yang Dijangkiti oleh hama Lembing Biasanya Sobat Ini akan gosong Bunganya Ini gosong Ini adalah Hama lembing Ini digencingin lembing Sobat Gosong bunganya Nah Maka dari itu Kita lakukan pencegahan Menggunakan Insek dan Fungi yang pas Oke Simak terus videonya Sobat Tani Saya pakai Insek apa Dan Fungi apa Semoga Dapat bermanfaat Ilmu yang telah saya berikan Oke Simak terus Jangan lupa like, komen, dan Subscribe-nya Sobat Supaya saya bersemangat lagi Untuk membuatkan Video-video terbaru Sobat Tani Tentang perawatan jeruk Pemberian nutrisi Dan lain-lain Sobat Tani Nah oke Sobat Tani Untuk Insek dan Funginya Saya pakai ini Sobat Kalau Insek Saya pakai Marsal Cair Marsal Cair ini Cenderung Memberikan efek yang sangat baik Untuk tanaman jeruk Sobat Tani Terutama untuk pupus Sobat Pupus jeruk atau Atau Tunas baru Ini dapat Mengendalikan hama kupu Dan juga ulat Sobat Serta saya menggunakan juga Fungi Fungi sidah saya menggunakan Double Fungi Ini adalah Fujiwan Fujiwan saya uploss dengan Sekor Sobat Fujiwan saya uploss dengan sekor Jadi satu Satu saya campur Satu wadah Fujiwan dengan sekor Karena sama-sama Fungi sidah yang baik Untuk tanaman Memperhijau daun Mengendalikan hama jamur Dan lain-lain Dan juga saya menggunakan Jat PT atau CPT Saya menggunakan Atonic Sobat Tani Ini yang setengah liter Dan juga saya Menggunakan Double Insect lagi Rotomil 40 SP Ini berbahan aktif Metomil 40% Dan menggunakan juga Perkat Atau Jat Nembus Ini bebas Sobat Saya menggunakan NPK Untuk Ini Rotomil harganya kurang lebih 35.000 Untuk Atonic harganya 50.000 setengah liter Untuk skor harganya 50.000 Ini Sobat Tani 80 mili Dan untuk Fuji One ini harganya 75.000 Setengah liter Dan untuk Marsal Cair ini harganya kurang lebih 65.000 sampai 70.000 Setengah liter Sobat Nah kecepatan ini langsung saja kita racik Untuk menanggulangi hama walang sangit Hama lembing Dan hama kupu Sobat Tani Pada bunga baru Nah oke Sobat Untuk dosis pemakaian Per 20 liter air Ini per tangki 20 liter air Saya kasih dosis kurang lebih Ini Untuk skornya Dan Fuji One Saya upload jadi 1 Saya kasih dosis 2 Tutup saja Sobat Dan untuk Zbit Ya Tonic Per 20 liter air Saya kasih dosis 1 sampai 2 Tutup saja Sobat Lalu untuk Marsal Cair Saya kasih dosis juga 1 tutup Per 20 liter air Untuk perkat Bebas Untuk Rotomil 1 sendok saja Per 20 liter air Oke Sobat Tani Langsung saja kita racik Menggunakan media timba Dan tangki Mesin Nah oke Sobat Tani Yang pertama kita berikan Zbit A Tonic Per 20 liter air Kita kasih 1 sampai 2 Tutup Kali ini saya kasih dosis Tutup Sobat Dan lalu Untuk funginya Kita kasih Dua tutup Per 20 liter air Nah dan untuk Insek Kita kasih Satu tutup saja Lalu ini Satu tutup Satu sendok Setu pertin Utiliki Mata Satu todas Satu Sasset Untuk Sasset Saya selamat menikmati selamat menikmati sebatan ini adalah proses penyemprotan selamat menikmati 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 nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati